Intro Pemirsa TVMU, kembali kita berjumpa pada kajian tuturan akhir zaman Pada kali ini, rumah bukan hanya sebagai tempat pendidikan pertama Agar mencapai keluarga yang sakinah mawada warahmah Yang kedua ini adalah rumah harus bisa dijadikan sebagai tempat kebahagiaan Tempat ketenangan, tempat kesejukan Apa kata Rasulullah? Rumahku adalah surgaku Ketika kita pulang ke rumah, kita tidak pulang ke neraka Ketika kita pulang ke rumah, kita tidak masuk ke pasar Tapi ketika kita masuk ke rumah, kita masuk ke surga Bagaimana gambaran surga itu? Gambaran surga itu adalah ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejukan Membuat orang punya motivasi lebih Ketika keluar dari rumah, dia punya semangat Ketika dia keluar dari rumah, dia punya kerinduan untuk kembali pulang ke rumah Jadi jangan sampai ada kepala keluarga yang bosan tinggal di rumah Yang jarang pulang ke rumah Kenapa? Karena sesungguhnya rumah adalah tempat kebahagiaan Tempat bertemunya orang-orang yang kita cintai Tempat bertemunya hati-hati yang beriman kepada Allah SWT Tempat kerinduan Dimana dia bisa berjamaah Melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah SWT Atau kepada manusia Nah pemirsa TV-mu dimanapun anda berada Bayi Tijan Nati ini akan memotivasi Orang untuk membuat surganya di rumah Bukan membuat surganya di tempat kerja Atau di tempat kumpul-kumpul dengan teman-teman sebayanya Dan sebagainya Dia harus bisa menciptakan surga di rumahnya Surga yang indah Sehingga ketika dia pulang ke rumah Memang dirindukan rumahnya Sehingga ketika dia pulang ke rumah Memang didambakan bertemu dengan anak dan istrinya Bagaimana bisa seperti itu? Salah satu caranya adalah Membiasakan diri untuk taat kepada Allah SWT Seluruh anggota keluarganya Kalau istrinya taat kepada Allah Mudah-mudahan juga taat kepada suaminya Ketika anaknya taat kepada Allah Mudah-mudahan juga taat kepada orang tuanya Ketika mungkin ada saudara kita berkumpul di rumah itu Juga taat kepada Allah Mudah-mudahan mereka juga bisa menghormati Anggota keluarga yang lainnya Disitulah kemudian timbul kebahagiaan Walaupun memang Tidak bisa dipungkiri Tidak ada rumah tangga yang selalu Seperti danau Tidak ada angin yang terlalu kencang disana Ketika orang mengarungi rumah tangga Maka sebenarnya dia juga mengarungi lautan Kenapa mengarungi lautan? Karena disitu bisa jadi ada ombak Bisa jadi juga ada badai disana Ada juga gelombang besar Ada putaran angin Dan bisa juga perahunya tenggelam Nah inilah perumpamaan kita berumah tangga Bagaimana badai itu bisa kita lewati dengan baik Salah satunya adalah dengan menciptakan ketenangan dalam keluarga Ketika ada masalah kecil Dihadapi dengan kepanikan Maka masalah itu akan menjadi besar Ketika ada masalah besar Dihadapi dengan ketenangan Maka masalah itu akan kecil Inilah sumber kebahagiaan Jangan sampai justru masalah lebih berat di rumah daripada di tempat yang lain Harusnya ketika sampai di rumah masalah menjadi hilang Atau minimal masalah akan bisa diminimalisir Dampaknya Karena kita bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan semangat kepada kita Kita bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan ketenangan kepada kita Sehingga kita mampu berpikir untuk keluar dari masalah-masalah tersebut Pemirsa TV-mu dimanapun anda berada Rumah adalah tempat kebahagiaan Tempat bertemunya orang-orang yang dicintai Tempat bertemunya kerinduan-kerinduan di sana Kemudian yang ketiga Rumah harus bisa dijadikan sebagai sumber ilmu Ketika seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita Maka sebenarnya laki-laki ini akan mempelajari sifat-sifat wanita tersebut Begitupun wanita akan mempelajari sifat laki-laki tersebut Ketika sudah terjadi kecocokan maka mereka menikah Setelah mereka menikah dia juga harus belajar Belajar apa? Bagaimana merawat anaknya dengan baik Ketika anaknya menjadi dewasa atau remaja Dia juga harus belajar Bagaimana psikologi anak ketika berkembang Saat remaja apa yang harus dilakukan? Ketika dewasa apa yang harus dilakukan? Perbedaan itulah yang kemudian menuntut Kita harus punya ilmu yang cukup untuk membina rumah tangga dengan baik Tidak ada waktu terlambat Bahkan orang berumah tangga itu sebenarnya ada sarana dia untuk menambah kualitas ilmunya Ketika dia bertemu dengan karakter anak-anak yang berbeda Maka dia harus banyak belajar bagaimana menghadapi karakter perbedaan itu Di rumah dia belajar, di luar rumah dia akan lebih dewasa Kenapa? Karena dia terbiasa melihat keragaman Karena dia biasa melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah modal Untuk jadi lebih baik Nah pemirsa TV-mu dimanapun anda berada Belajar menjadi ayah Belajar menjadi ibu Belajar memahami karakter Belajar beruhuah Nah itu ada dalam rumah tangga Jadikan rumah tangga itu sebagai sarana ilmu Jangan sampai kita berumah tangga semakin tua usia kita Semakin banyak uban di rambut kita Tidak bertambah ilmu kita Bahkan bisa jadi semakin dangkal pemikiran kita Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak menjadikan rumah itu sebagai sumber ilmu Seharusnya ketika orang berumah tangga Banyaklah dia belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain Banyaklah dia belajar dari kenyataan hidup yang dia hadapi Sehingga dari situ dia akan punya koleksi Dia akan punya wawasan yang cukup Supaya dia bisa menghadapi tantangan berikutnya Sumber ilmu ini penting Kita menghadapi berbagai macam karakter di luar Menghadapi erkan bisnis Menghadapi pimpinan Menghadapi anak buah Beragam karakternya Kalau kita tidak coba bangun Kesabaran yang baik Kalau kita tidak coba bangun Kedewasaan yang baik Kalau kita tidak coba bangun Ukhuah yang baik Maka Dimanapun kita berada Kita akan menjadi sumber masalah Seharusnya dimanapun kita berada Kita menjadi sumber solusi Pemirsa Tetaplah di TV-mu Kita akan kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax